Pemirsa larangan penggunaan kantong plastik di DKI Jakarta mulai diberlakukan. Meski demikian, masih banyak pedagang yang menggunakan kantong plastik sekali pakai di sejumlah pasar tradisional di DKI Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyampaikan aturan larangan penggunaan kantong plastik sekali pakai. Menurut Gubernur DKI Jakarta, larangan penggunaan kantong plastik sekali pakai ini untuk mengurangi tumpukan sampah dan mengajak warga DKI Jakarta untuk lebih mencintai lingkungan. Anies mengimbau warga membawa kantong belanja ramah lingkungan saat belanja di pusat perbelanjaan, toko solayan, dan pasar rakyat. Peraturan Gubernur nomor 142 tahun 2019 mengatur tentang kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan pada pusat perbelanjaan dan toko solayan serta pasar rakyat. Gubernur Anies 19 juga menjelaskan akan ada sanksi apabila pusat pertokohan melanggar aturan tersebut. Sanksi berupa peringatan tertulis hingga bayar denda 25 juta rupiah. Dari Jakarta Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.